Di video Lion GT 610 seri percakapan pilot ini akan mengantar Anda pada tragedi yang diakibatkan oleh sensor angle of attack yang error serta sistem baru Boeing 737 MAX yaitu MCAS yang menguasai pesawat sehingga sangat susah untuk dikendalikan pilot. Anda juga akan memahami apa itu MCAS dan bagaimana cara menonaktifkannya dan bagaimana MCAS membuat pesawat Lion GT 610 naik turun selama 26 kali sehingga pesawat kelelahan dan tidak bisa diselamatkan. Pagi itu, 29 Oktober 2018, adalah penerbangan paling pagi pesawat dengan registrasi PK LQP Flight Lion GT 610 bertugas untuk mengantarkan para penumpang dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Pada proses ini, Black Box FDR sudah mencatat adanya perbedaan angka angle of attack sensor sebelah kiri dan sebelah kanan sebanyak 21 derajat. Dan hal ini mengakibatkan adanya perbedaan angka airspeed indikator yang tampil pada layar pilot dan co-pilot. Pesawat kini sudah airborne, maka Jakarta Tower Controller menginstruksikan agar Lion GT 610 menghubungi terminal East Controller untuk identifikasi pada radar. Selain speed, ternyata angka altitude yang tampil di layar pilot dan co-pilot juga berbeda. Pada saat itu, altimeter pada layar pilot menunjukkan 340 feet dan layar co-pilot terterang 570 feet. Co-pilot melakukan kontak dengan terminal East Tower dan terminal East menginstruksikan untuk naik ke ketinggian 27.000 feet. Sementara itu, co-pilot ingin mengecek ketinggian pesawat dan bertanya kepada terminal East Tower berapa ketinggian pesawat yang tampil di layar radar. Terminal East kemudian menjawab 900 feet. Sementara, data dari Black Box FDR menunjukkan 790 feet di layar pilot dan 1010 feet di layar co-pilot. 100 feet berkat denganода negara untuk naik ke ketinggian pesawat dan mengatakan pesawat di layar bus karena ini lebih berhubungan normal. Base 610, request to follow any m�� for hit expect post depart Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Sementara itu, co-pilot masih sibuk mencari halaman checklist airspeed unreliable yang diminta pilot. Suasana di ruang kendali pesawat dalam keadaan panik dan genting. Co-pilot masih terus berjuang menemukan halaman checklist airspeed unreliable. Pilot pun mati-matian mempertahankan posisi pesawat agar tidak nosdal. Terminal e-stower kemudian menambahkan tanda flight control trouble pada radar sistem sebagai tanda bahwa pesawat ini sedang menghadapi masalah serius. Setelah pencarian yang sangat menguras konsentrasi, akhirnya co-pilot pun menemukan halaman yang dicari. Co-pilot pun segera membacakan airspeed unreliable checklist. Condition, airspeed or alarm indication are suspected unreliable. Identify your reliable airspeed indication. Impossible to continue the flight using the flight with unreliable airspeed. Auto-pilot is engaged, disengaged. So, already auto-productive is engaged. Set the following gear up in the internet class. Left up for degrees at 75% N1. Yeah. 75% N1. Yeah. So, ready now. All following are delayable to have N1. No speed or regular needed. No. Stick checker. Over speed warning and high speed. No. Odons main sound error. Flight attendant tersebut menginformasikan kepada rekannya bahwa telah terjadi masalah teknis di kokpit. Dan memintanya untuk melakukan persiapan yang mungkin diperlukan. Sementara itu, pilot terus-menerus disibukan mengatasi end case yang terus-menerus membuat pesawat menunggi. Flight 610, kenapa? Untuk turun. Ini tidak ada masalah. Iya, kami mengatasi masker. Tidak ada masalah. Flight 610, please maintain level. Hating 250, contact arrival, 105, just 45. Goodlight, Flight 610. laptopного air, open motor, selamat terima. Flight 610. Carpool, flight 610. Go ahead. Kami mengawali flight motor-product, request with the service. Pilot pun melanjutkan komunikasi dengan tower, sedangkan co-pilot yang saat ini memegang kendali pesawat mengalami kesulitan yang sama dengan yang dialami pilot sebelumnya. Saat itu, pilot berkoordinasi dengan Arrival Controller untuk memblok jalur 3000 feet di atas dan di bawah Lion JT-610 untuk menghindari trafik dengan pesawat lain. Arrival Controller merespon dan bertanya ketinggian yang diinginkan oleh pilot. Lion JT-610 menggunakan pesawat Boeing tipe terbaru 737 MAX yang baru di-launching satu tahun sebelumnya oleh Boeing yaitu di bulan Maret 2017. Lion JT-610 menggunakan pesawat Boeing tipe terbaru 737 MAX yang baru di-launching satu tahun sebelumnya oleh Boeing yaitu di bulan Maret 2017. Pesawat 737 MAX ini memiliki mesin yang lebih besar yang seharusnya dipasang pada kerangka pesawat yang juga lebih besar. Tetapi, Boeing malahan hanya memakai kerangka pesawat yang sudah ada, sehingga mengakibatkan pesawat memiliki kecenderungan nose up yang berlebihan. Yang kemudian, Boeing membuat sistem yang disebut dengan MCAS, yang berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi pesawat yang jika sewaktu-waktu mengalami nose up mendekati kondisi stall, maka MCAS akan mengambil alih kendali pesawat dengan menurunkan hidung pesawat secara otomatis. Inilah sebabnya banyak pilot di seluruh dunia melaporkan mengapa Boeing 737 MAX tiba-tiba mengalami nose down tanpa perintah apapun dari pilot. Sementara itu, pada kasus Lion JT-610, karena sensor angle of attack yang error, sehingga sistem menganggap pesawat berada dalam keandaan nose up yang membahayakan karena mendekati stall, sehingga MCAS secara otomatis membuat hidung pesawat menjadi turun atau nose down. Pada data FDR yang didapat dari Black Box, sensor angle of attack yang error terlihat dari detik awal sesaat setelah take-off. Sistem membaca pesawat terus-menerus berada dalam kondisi nose up stall, sehingga MCAS membuat pesawat nose down secara otomatis, yang mana hal ini sangat membuat pilot kebingungan. Karena setiap kali pilot memperbaiki posisi hidung pesawat ke atas, sistem berulang kali membuat hidung pesawat kembali nose down. Hal ini terulang selama 26 kali, sehingga akhirnya pesawat menyerah dan jatuh. Yang menjadi pembahasan serius saat itu, bahwa kehadiran MCAS ini tidak disebutkan dalam manual Book Boeing 737 MAX, sehingga pilot tidak mengetahui sama sekali tentang sistem ini, dan pilot sudah barang tentu tidak mengetahui bagaimana cara menonaktifkan MCAS ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Lihat, pesawat ini bisa kita selamatkan. Pesawat ini kembali naik. Terima kasih telah menonton!